Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kepala SMK Negeri Satu Jati Barang yang terhormat Rekan-rekan CKP yang saya banggakan Serta para peserta in-house training Pengimpasan Materi Modul 1.4 Penerapan Budaya Positif di Sekolah Oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 Yaitu Bapak Leo Bagusaputra SPD Kor Bapak Yuda M. Oktavian SPD Ibu Ayu Dwi Puspitasari SPD Di SMK Negeri Satu Jati Barang Marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur Kehadiran Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita Sehingga pada siang ini kita dapat dipertemukan di ruangan lab akutansi Dalam rangka pengimbasan materi modul 1.4 Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Hadirin untuk menghemat waktu Marilah kegiatan IHT pada siang ini Kita buka bersama-sama dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang akan dipimpin oleh Bapak Ade Judy Hadirin dimohon berdiri Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Hadirin dimohon duduk kembali. Berikutnya, sambutan kepala SMK Negeri 1 Jatibaran kepada Bapak Haji Muhammad Agung Muliana MPD disilahkan. Apa yang menjadi isilahnya target pemereka tadi bahwa sebenarnya guru masa lalu dengan guru masa sekarang kainnya beda. Guru jajet. Sekarang lagi ada yang dikhawatirkan di pendidikan itu aplikasi apa itu yang bisa mengalahkan. Aplikasi yang bisa nanti ada ujian, dokteran bisa lulus karena itu kemarin saya baca. Jadi ada aplikasi yang bisa membantu kita dalam ujian itu. Walang yang ini lagi ditakutkan lah dunia pendidikan ini cuma cari tahu untuk orang-orang itu. Ada aplikasi yang isilahnya itu. Kalau kita sebagai orang yang lagi asesi lah kalau dalam bahasa, mungkin apa namanya bahasa pengujian lah. Aksesor kan pengujian, asesi kan yang pengujian, ya itu, sekarang ada aplikasi kecerdasan buatan. Dan aplikasi yang dimana-mana kalau ada kecerdasan buatan, dimana mungkin dengan cara bagaimana itu bisa menjawab dengan soal-soal yang ada ini lagi dilakukan oleh dunia pendidikan yang saya baca di artikel-artikel itu. Nah bagaimana kita fungsi kita sebagai guru yang tadi, guru pekinian, guru masa lalu, tetapi sosok gurunya, person-nya itu tetap menjadi guru abadi. Mungkin itu saja dari saya, sepatu-sepatu sendiri, selamat buat teman-teman, CKP terus, dan silahkan berkolaborasi, berpergaji dengan sekolah, kita cari momentum-momentum yang tepat. Karena nanti penilaian itu tidak hanya oleh diri sendiri, tiga orang itu, tapi daya dukung sekolah. Cek aja lah, isinya. Jadi daya dukung sekolah bagaimana? Sekolah men-support, kegiatan Bapak itu menjadi nilai tambah untuk memuluskan Bapak itu. Jadi silahkan berkolaborasi dengan pihak sekolah, nanti berkoordinasi, nanti sekolah mengatur bagaimana, bisa terima kasih bisa sampai sekarang, Ibu Haji, bisa mandul menyampaikan ke saya ada semacam syukuran, gitu kan. Nah, kita tumpah, ininya, gitu kan, apa namanya, selenggara bagian lagi ini. Sehingga suasana ini, suasana yang boleh dikatakan tidak, pihak sekolah tidak apatis. Sama saja, terus ini ada beberapa menitir, gitu kan. Jadi daya dukung dari sekolah, yaitu akan muncul dengan adanya kolaborasi, Jadi, kemudian kita juga bisa jadi, kalau ada target kegiatan CKB itu tiap bulan, maka bisa jadi nanti dalam rapat dina setiap bulan itu masuk juga kegiatan CKB, gitu kan. Jadi miras-girus, miras-girus, apakah dari segi berjalan-garaannya, move, move dari suasananya, gitu kan. Dan kalau misalkan ini, konstitusi mengenai SPAN, apa-apa, itu kan bentuk sebagai bentuk visualisasi. Dokumen, ya silahkan berkualifikasi dengan soalnya. Itu kan, supaya nanti tadi ada nilai tambah dari CKB dan sosok daya dukung dari sekolah. Di samping, ya, potensi masing-masing, kemampuan masing-masing dalam, isilahnya itu sosok kewiraan di guru penggerak tadi. Tentunya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembebasan materi 21.4, penerapan budaya positif di sekolah, yang tentunya untuk teman-teman kita, baik Pak Lelo, Pak Yuka, Pak Kutipu Ayu, dalam rangka menyongsong menjadi guru kipi, guru kisiannya itu bergerak. Dengan ini saya diatakan dikabulai. Sekian dari Tepik Baru Gaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Agungi Yana, yang telah menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi IHT pada siang hari ini. Kemudian untuk mengkhidmat waktu, langsung saja kepada materi yang pertama, yang akan disampaikan oleh Bapak Leo Bagus, SPD KOR, materi pertama ini adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sekaligus penggabungan ini materi kedua, yaitu motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Pemadanya disinakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Bro, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dan Allah SWT. Siang hari ini setelah kita seharian melaksanakan kegiatan kedinasan, siang hari ini kita melaksanakan IHT, dan mohon maaf sekiranya jadwalnya berubah karena menyesuaikan dengan kegiatan kedinasan yang ada di sekolah kita. Salat serta salam, semoga tersuruh pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, rekan-rekan guru hebat, kaneza hebat. Nah, suasana kalau sudah siap itu biasanya setelah isomah itu bisa agak redup-redup. Kita coba cek lah, kayak Pak Haji Buat nih, kita cek dulu untuk latihan icebreaking dulu lah, biar otak kanan dan kirinya itu bekerja sayur, coba kita angkat tangan kanan, jarinya jari telunjuk. Nah, jangan tinggi-tinggi lah, segini aja. Nah, yang kirinya dibuka. Tuh, gitu. Ya. Oke, pada hitungan atau saya bilang ganti, berarti ganti caranya apa? Yang tangan kiri telunjuk, yang tangan kanan jari lima. Oke? Oke, cek dulu. Ganti. Oke, tangan kanan dulu. Kanan kiri, kiri. Tiga, dua, ganti. 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 Fa'an gak? Ganti. Pasok ya? Ganti. Nah, dua kali. Ganti, ganti. Ya. Lagi. Ganti. Tahan dulu. Sebenarnya ini tuh ada refleks. Ketika ibu jari dan jari telunjuk, itu satu syaraf, sisim syaraf. Jadi tinggal, kalau seperti ini, tinggal gini aja. Tuh, ini kan gitu. Ya, kelihatannya gampang, ya kan? Tapi prakteknya, karena tidak terbiasa menggenggam. Nah, jadi coba dibesarkan kebiasa menggenggam. Oke, sekarang sama. Yang atasnya mengepal, yang kanan di atas mengepal, yang kiri gini. Ya. Pergantian. Ganti. Ganti. Siap ya. Kanan di atas, kanan di atas, kanan di atas. Siap, ganti. Ayo, orang berdekurah. Ganti. Ganti. Pak Budi jangan mengepal semua, Pak Budi. Ayo, masih siang nih. Ya, Pak Budi. Kanan di atas menggenggam, kiri di bawah meminta. Ganti. Ganti. Ayo, masih mengepal. Ganti. Oke, terakhir, terakhir, terakhir. Yang gampang ini. Tangan kiri, tangan kanan seperti ini. Tangan kiri seperti ini. Ganti. 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 Siap. Siap, kanan seperti ini. Kanan seperti ini. Kirinya menggenggam. Ya, seperti ini. Nah, ini otak kanan, otak kirinya harusnya. Siap ya. Tiga, dua, satu. Ganti. 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 Ya, tepuk tangan. Tepuk satu. Kalau dua, kanan kiri ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Sambil gini dong. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Berarti kanan, kiri, depan. Nah, koordinasi ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Berikan ruang untuk memang dirinya. Silahkan dikontrol, dia tidak akan bisa. Oke, Nes. Nah, sekarang masuk nih. Kita kaitkan dari teori awal paradigma pendidikan. Terus yang kedua tadi, keyakinannya. Keyakinan kita atau kontrol kita sekarang. Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu tentang disiplin? Pak Tarim, disiplin itu apa? Banyak definisi, kalau disiplin itu harus tepat waktu. Disiplin waktu, tepat waktu. Ibu Gus? Harus menggunakan apa? Mbak Jumus rapi. Berarti terkait dengan peraturan ya? Disiplin itu peraturan. Pak Asep, disiplin itu apa? Tepat waktu. Berarti peraturan juga. Kak Ros, disiplin itu apa? Mentaati peraturan. Oke, peraturan lagi. Bu Ros. Bu Rosi. Disiplin itu adalah patuh dan taat. Pak Budi, disiplin itu apa? Menjalankan apa yang telah disepakati. Bisa masuk? Pak Haji Buat. Disiplin ada kebiasaan. Oke, satu lagi. Ibu Hajah Sinta. Disiplin adalah komitmen. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita ulas satu-satu. Tadi yang disampaikan. Next, Pak Yud. Nah, menurut Dayana Goshen, dalam bukunya Restructuring School Disiplin. Disiplin itu artinya adalah belajar. Disiplin ada belajar. Yang kedua, disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau pengikut. Jadi, belajar, ya, atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid, atau pengikut seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran tertentu atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstriksik. Jadi, gini, Bapak-Ibu, ketika kita akan mengikuti teori disiplin, kan? Disiplin ada dua makna, menurut Dayana nih. Dayana Goshen itu dua makna. Belajar dan mengikuti. Kalau Pak Budi ingin membuat pertenakan, ya kan? Karena melihat orangnya sukses. Atau kemarin lah, Pak Leosa ini ingin berdagang. Berarti itu motivasinya dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Akan dia mengikuti dengan apapun yang akan disampaikan. Dan dia pasti akan belajar dengan sendirinya. Karena menurut teori tadi, disiplin adalah belajar. Belajar itu sendiri, gitu. Jadi, bukan peraturan. Tetapi kita maknai karena disitu adalah belajar, di dalamnya adalah belajar untuk bergotong royong, belajar tepat waktu, ya kan? Belajar untuk mentaati peraturan. Itu namanya belajarnya. Jadi, posisinya ada belajar. Bapak-Ibu yang Bapak-Ibu sampaikan benar semua. Tetapi lebih fokus bahwa disiplin itu maknanya adalah belajar. Atau mengikuti. Next, weiter. Jadi, seorang yang memiliki disiplin berarti dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, lanjut. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dari yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Jadi, ketika kita mempunyai motivasi, mempunyai disiplin yaitu belajar, secara tidak langsung dia juga mempunyai nilai-nilai kebajikan. Apa itu? Next, Pak Yudha. Kalau di dunia pendidikan, tadi nilai-nilai kebajikannya adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maisa dan berakhlakul mulia. Yang kedua, bernalar kritis karena kesepakatan. Jadi, kesepakatan yang sudah dibuat yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama. Bernalar kritis, semuanya harus bernalar kritis. Yang Bapak Ibu berikan apa? Pertanyaan-pertanyaan pemantik dalam kegiatan Bapak Ibu pembelajaran. Sehingga anak dimotivasi atau anak dituntut untuk segera berpikir tentang apa yang menjadi tadi, pertanyaan pemantik tadi. Keberbinekaan global. Tentunya ahli-ahli bahasa atau guru-guru bahasa itu sering melakukan konsepnya. Bahwa ketika kita mempelajari bahasa atau menguasai bahasa, itu pasti akan dia bisa berkebinekaan global. Jadi, memberi ruang dan waktu lah untuk itu. Kreatif mandiri. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Jadi, materi pertama atau materi pertama dari saya itu nilai-nilai kebajikan dalam dunia pendidikan adalah tentang profil pelajar Pancasila. Next, Pak. Nah, sekarang masuk ke motivasi tadi ya. Lanjut. Motivasi itu ada tiga, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari, ini masih menurut Dayan Goseng. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah Bapak Ibu alami ya? Anak-anak menurut kepada Bapak Ibu karena, satu, dia ingin nyaman, dia ingin takut dihukum. Jadi, ketika anak menemukan atau dihukum atau dia berbuat salah terus ketemu Bapak Ibu. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, motivasinya datangnya dari eksternal. Datang cepat gitu, supaya tidak dihukum. Itu eksternal, biasanya eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini masih beda tipis sih, ada tipis-tipisnya. Jadi, ada eksternal, tetapi di dalamnya juga ada internal. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, ketika Bapak Ibu datang ngajar ke sini, ke sekolah ini, datang tepat waktu, langsung masuk kelas, memberikan pembelajaran. Itu, menurut saya, itu sudah poin Bapak Ibu melaksanakan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Karena, menurut Bapak Ibu, keyakinan itu yang membuat bisa dalam pembelajaran itu berjalan dengan nyaman atau baik dan lancar. Jadi, itu. Tapi, ketika Bapak Ibu masih datangnya, masih tergesa-gesa, gitu ya. Terus, ketika masuk di kelas, masih bingung untuk menyampaikan apa. Jangan-jangan itu masih ekstrinsik. Karena apa? Takut ada hukuman. Ya, takut ketidaknyamanan. Atau, tadi, pengen dikasih imbalan atau penghargaan. Semoga kita, Bapak Ibu milih nomor berapa? Nomor tiga ya? Alhamdulillah. Next, Pak Yudha. Nah, pernahkah, pertanyaannya itu, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda? Nih, Pak, anggap biasa nih, sering surhat. Iya, sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Tetapi, mengapa Anda tetap memilih melakukannya? Padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan, Anda mungkin akan dikecam secara sosial. Jadi, nolong orang, nolong orang atau nolong siswa. Padahal tujuannya kita itu adalah untuk agar siswa itu tetap bertahan di sini. Tetapi, itu bertentangan dengan aturan. Bahkan dengan norma masyarakat. Itu pernah tidak, Bapak Ibu alami? Wih, sebagianlah. Atau ya sudah lah saya lakukan ini. Karena tujuannya adalah ini. Pernah melakukan itu? Pernah ya? Nah, itu adalah yang tadi Bapak pilih. Motivasi intrinsik. Ibaratnya tidak peduli nih, buros ya. Kak Ros, Albu Ros, Diana tidak peduli nih. Mau diomong apa, mau berkenaan apa. Ibaratnya keluar modal juga gak apa-apa ya. Yang penting menyelamatkan anak. Betul seperti itu? Anak Bogor. Asal tersor. Next. Lanjut, nanti ada game lagi nih. Siapkan, Bapak Ibu siapkan kertasnya ya. Next. Nah, ini kuis. Ingin membedakan hukuman atau konsekuensi. Ayo, Bapak Ibu keluarkan. Keluarkan ini nih ya. Keluarkan satetannya. Atau di HP, di ciri-ciri. Sudah? Oke, bisa langsung jawab. Boleh, bisa di HP. Boleh, nomor satu apa. Next, Pak Yuda. Oke, nomor satu. Mencatat seratus kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawabannya, kalau hukuman H, kalau konsekuensi K. Nomor satu, sudah ditulis? Sudah. H atau K. Hukuman atau konsekuensi. Sudah? Sudah. Nomor dua. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nomor dua. H atau K. Hukuman atau kompetensi. Tulis saja kalau di HP. Satu apa, dua apa. Satu K, misalnya dua H. Nomor tiga. Kalau tidak terlihat, disedengarkan suaranya saja. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nomor empat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nomor empat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Lima. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas wali, menggantikan kertas temannya yang telah dicoret-coret. Nomor enam. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Sudah? Nomor tujuh. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat karena tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Karena mencederai teman pada saat bermain di lapangan. Jadi dihukum. Kelihatan nggak? Oke, tulis ABC-nya saja nggak apa-apa. Eh, HK-nya saja. HK, HK, HK. Nomor yang nggak terlihat dengarkan ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nomor delapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu menjelang sore ya. Kita, saya mau mengadakan aksi nyata tentang budaya positif. Seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Leo. Pak Leo sudah menyampaikan tentang motivasi, disiplin, dan apa itu? Hukuman, penghargaan, dan reward and punishment ya. Ya, baik. Kayaknya ini pada lemes ya. Kita ice breaking dulu ya. Biar pada semangat. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Saya ada tepukan ya. Kalau dua kali tepukan. Mohon maaf, saya taruh dulu. Tepuk sepeda water. Dua kali. Kemudian kalau tepuk beca, tiga kali ya. Sesuai dengan roda. Kemudian kalau tepuknya bis, eh mobil dulu, empat kali. Kemudian kalau bis, lima kali. Siap. Bis berapa? Bis enam ya? Ada roda ya. Bis lima nggak apa-apa. Kereta aja deh, kereta. Kereta. Kereta berapa? Kereta enam. Enam. Limanya bis, jadi enggak. Maksudnya tingkatannya paling tinggi, paling banyak roda, paling banyak roda. Seperti itu. Oke ya. Yaudah, saya mulai dulu ya. Tepuk sepeda motor. Tepuk beca. Tepuk bis. Tepuk rata api. Tepuk rata api. Tepuk sepeda motor. Tepuk bis. Tepuk rata api. Tepuk sepeda motor. Roda tiga. Ya, baik. Sudah ya. Ya, langsung aja ke materi. Ini tentang keyakinan kelas ya, Bapak-Ibu. Jadi, selama saya mengikuti CGP itu, Alhamdulillah banyak banget perubahan yang saya alami. Di antaranya ketika pembelajaran. Biasanya ketika praktek itu, saya selalu mengarahkan anak. Kayak, misalnya, ayo kalian praktek ini, sanggul ini. Saya yang nentuin. Tapi ketika saya mau ikuti calon bu... Salah-salah, ganti. Cerita pengalaman dulu ya. Mau ikuti calon CGP. Belum bunyi. Sudah. Cut, cut, cut. Cut dulu, Jepa, Jo. Pak Jejo. Ya, lanjut ya ke keyakinan kelas. Sebelum mulai saya ke materi, saya akan mencoba dulu. Bapak-Ibu, saya minta tolong maju ya. Mohon maaf, lipcapnya nggak ada. Jadi pakai ini. Jadi, ini selama saya ngasih... Bukan materi ya. Kita belajar bareng-bareng. Saya di sini bukan sebagai... Cuma pengibasan bagaimana saya kemarin di calon guru penggerak. Jadi, saya akan kibaskan ke Bapak-Ibu sekalian. Jadi, saya minta tolong peraturan selama kita mengadakan sesi... Ini ya. Sesi pengibasan materi. Saya minta Bapak-Ibu menuliskan peraturan apa saja yang ingin... Keyakinan kelas apa saja di kelas ini yang Ibu ingin tulis. Nanti maju satu-satu ya. Ditempel aja di sini. Jadi, saya bagikan menulis misalnya... Handphone di salon, kemudian tidak tertip, tidak ngobrol. Tidak apa-apa ya. Itu sebagai bentuk keyakinan kelas ya. Jadi, langsung praktek nih Bapak-Ibu. Dan mohon maaf, flip chart-nya tidak ada. Pakai ini ya. Mohon maaf ya. Bapak, kita tolong di... Tulis aja sesuai dengan keinginan Bapak-Ibu. Misalnya, jangan ribut, izin ketika mau bertanya. Jadi, ini nanti kita bisa contohkan ke anak-anak bagaimana keyakinan kelas. Sebelum memulai ke... Biasanya di tahun ajaran baru ya, pertama masuk. Jadi, ketika anak itu tidak mengikuti keyakinan kelas, kita mengingatkan kembali ke anak tersebut. Gimana kemarin keyakinan kelasnya yang kalian sudah kesepakati? Nah, seperti itu. Bapak. Untuk keyakinan kelas. Kalau yang sudah boleh taruh di depan. Keyakinan ini, keyakinan kelas. Keyakinan ini kita anggap saja kita di dalam kelas, lagi belajar bareng-bareng. Jadi, peraturan di sini apa yang Bapak-Ibu sepakati. Misalnya, tidak bermain HP atau menselat HP. Kemudian, izin ke kamar belakang. Kemudian, jika bertanya, mengaket tangan. Nah, itu seperti itu. Boleh dikembangkan dengan yang lain. Mohon, kembangin. Umi lagi pikir, Umi. Tahu nggak? Tapi, taruh suara. Boleh kalau yang sudah ditaruh depan ya? Nanti kita bacakan satu-satu. Puntan. Sudah? Boleh kalau sudah ditaruh depan, ditempelkan? Di mana ya? Di sini aja. Nempelnya. Di sini aja. Tahan dulu, tangan dulu. Gak apa-apa. Mau satu, lebih dari satu. Mau tiga. Gak apa-apa. Lakin banyak. Ayo silahkan. Nanti kita bacakan. Keyakinan kelas. Seperti apa? Yang memang anak harus bisa, ketika kita tidak mengarahkan sesuai dengan hasil akhir yang harus mereka tercapai, bagaimana? Kan, misalkan di kelas 10, anak mampu menyelesaikan, misalkan, sanggul daerah Jawa Barat. Sesuai pakem ya? Karena ketika sudah disuruh berkreasi, akhirnya tidak tercapai tujuan. Kan, kalau kita mau ngajar, kita harus menjelaskan dulu tujuan pembelajaran. Capaan pembelajarannya. Iya, baik. Ya, kalau seperti itu, misalnya kan di sanggul ada pakemnya. Kalau pakem kan emang sudah tidak bisa dirubah ya, kan ya, Bu. Jadi, misalnya sanggul ukal konde, pakemnya seperti ini, cara pembuatannya seperti ini. Tapi mungkin kalau dimodifikasi, boleh berkreasi sesuai dengan kalian. Mau yang dimodifikasinya, sanggulnya mau dibuat lebih besar atau aksorisnya gitu. Mau diganti melati asli atau bunga palsu, mungkin seperti itu. Jadi, tetap kita mengikuti pakem yang ada di capaian pembelajaran. Tapi kalau biasanya, kalau praktek sanggul modern, PKK, itu awalnya PKK gini. Kemarin saya praktek membuat dari kulit jagung. Semuanya saya sama ratakan ya. Semua sekelas, kalian coba, Nok, kalian membuat prakarya dari kulit jagung. Anak-anak menolak, Bu, gak bisa, Bu, susah, Bu, gini-gini. Tapi, saya tetap paksa. Gak apa-apa, Nok, nanti bagus hasilnya. Ternyata, semuanya tidak ada yang sampai maksimal. Kurang bagus gitu hasilnya. Kadang yang kelebar-kelebar, pelet-pelet, gitu lah bahasanya. Tapi ketika saya sudah mulai mengerti, mengikuti pembelajaran di CGP ini, saya balikin ke anak-anak, Nok, minggu ini kalian bikin dari bekas daur ulang gitu. Kalau enggak, sisa sampah ataupun yang tidak terpakai, Kayak kaleng, botol, itu anak-anak berkreasi. Hasilnya bagus-bagus, Bapak, Ibu. Saya pasang di, mana? Di tembok kecantikan. Oh, ternyata saya itu baru mengerti seperti ini. Anak itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa diditek sama kita. Harus ngikutin maunya kita. Tapi ada saatnya kita, kalian harus bereksplor sendiri, gitu. Ini nih, gitu. Cobain, Bu, saya ini ya, Bu. Ya, boleh. Ternyata hasilnya kok bagus-bagus ya, terserah. Karena kita balikin ke anak-anak maunya mereka. Sesuai dengan minat dan keinginannya mereka. Seperti kemarin yang dijelaskan sama Pak Rahmat ya, tentang berbuat baik. Jadi pembelajaran itu berdepresensi. Jadi kita harus empati. Jadi tidak mungkin misalnya ikan, ikan lumba-lumba, dia pandainya berenang, gitu. Tapi kita paksakan untuk berlari, gitu. Teorinya ke situ. Misalnya kura-kura. Kura-kura kan jalannya lambat. Tapi dia kita ikut sertakan ke lomba estapet, gitu. Lari estapet. Itu kan tidak mungkin ya, Bapak, Ibu, ya. Tidak bisa, gitu. Ya, mungkin seperti itu. Di kurikulum mereka itu kita belajar bagaimana anak peserta didik itu pokoknya semua yang kita belajarin berpusat pada murid. Guru itu hanya mengarahkan dan memfasilitasi. Jadi kadang juga siswa itu sebagai gurunya karena dia mungkin pemahamannya lebih baik, lebih luas, gitu. Mungkin kadang saya ingin yang, oh gini ya, oh iya saya malah kadang suka belajar ke murid. Oh trennya gini, gitu. Jadi nggak selamanya, kalau dulu kan pembelajaran kolonial itu siswa selalu sebagai objek, ya. Selalu mengikuti keinginan gurunya. Mungkin itu pengalaman saya yang saya dapatkan di CGP. Lanjut ke teori lagi, ya. Lima kebutuhan dasar manusia. Jadi ada penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang, dan rasa diterima. Nanti ada questionnaire juga, Bapak Ibu berlatih ya. Kebutuhan apa yang mungkin Bapak Ibu kurang atau saya pun kurang, gitu. Mungkin ketika siswa menginginkan pembelajarannya kok bosen, gitu-gitu aja, gitu. Kurang ada yang baru, gitu. Kurang ada konsep atau pembelajaran yang baru. Berarti siswa itu memerlukan kebebasan. Mungkin dia bosen dengan, kadang saya juga gaya mengajarnya dengan ceramah, gitu. Mungkin bosen kita harus ada metode baru lagi. Seperti dengan proyek ataupun dengan yang lainnya ya. Di sini ada, lanjut Pak penjelasannya. Nah, di sini ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survive adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis ya. Fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis. Proses reproduksi, misalnya, melahirkan, mengandung, gitu. Kemudian bertahan hidup, komponennya psikologis. Perasaannya ingin aman ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kadang ini siswa nih banyak yang misalnya mungkin ada masalah dengan keluarganya. Terus dia mungkin beberapa hari enggak masuk. Berarti ini mungkin dia dari lima ini ada yang kurang. Mungkin dia membutuhkan kasih sayang. Mungkin dari orang tuanya kurang kasih sayang. Ataupun kemudian di sini kebutuhan penguasaan ya. Atau pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompenten, menjadi terampil, dan diakui. Prestasi. Contohnya, kemarin ada lomba putsal ya. Itu menang kan. Nah, itu berarti siswa itu sudah terpenuhi kebutuhan penguasaannya ya. Jadi, kepuasan gitu. Saya di Kaneza, saya sudah pernah juara ini gitu. Berarti dia sudah tercukupi. Kemudian kalau kasih sayang, misalnya di keluarganya, orang tuanya selalu mau support, memberi kasih sayang, memberi tuntunan gitu. Memberi motivasi. Itu juga sudah masuk. Lanjut, Pak Leo. Kemudian kebebasan. Kebebasan yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak. Suka mencoba-coba. Tidak terpengaruh dengan orang lain dan mencoba. Biasanya yang kebebasan di jurusan laki-laki ya. Kadang suka membolos lewat pagar. Itu berarti mungkin dia kurang terpenuhi kebutuhan kebebasannya. Suka loncat dari jendela. Kadang telat masuknya dari pintu belakang. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan. Bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Contohnya hewan saja yang kecerdasannya tinggi ya. Contoh lumba-lumba. Itu dia mempunyai kesenangan. Dan pada hakikatnya siswa itu perlu bermain. Kita saja yang sudah umur gini masih harus bermain ya. Itu kodratnya. Seperti yang Pak Leo jelaskan adalah kodrat alam dan kodrat jaman. Kodrat alam. Ya alamnya gitu. Kalau jaman mengikuti perkembangan jaman. Nah ini kemudian. Ini contoh. Boleh. Udah itu sah. Iya boleh boleh. Iya 10 menit. Ini ada kuisyoner ya Bapak Ibu ya. Ada tapi cuma satu tadi. Iya. Saya sebutin ya. Di sini satu. Saya senang berteman. Bapak Ibu. Di sini jawabannya. Tidak benar. Kadang-kadang dan satunya benar banget ya. Sangat benar. Iya sangat benar. Jadi. Seperti tadi yang Pak Leo. Coba Bapak Ibu di HPnya masing-masing. Jawabannya. Jadi nanti kita bisa mengetahui kebutuhan. Dasar apa. Lihat dari lima itu. Yang Bapak Ibu. Masih kurang gitu. Saya juga masih banyak kebutuhan. Sama-sama Bapak Ibu. Iya satu. Saya senang berteman. Satu itu tidak benar. Dua kadang-kadang. Dan tiga. Sangat benar ya. Sudah. Yang kedua. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Berarti humble ya. Gampang akrab dengan siapapun. Baru kenal langsung. Yang cobres. Langsung akrab. Iya. Yang tiga. Saya suka mengobrol lewat telepon. Terima kasih. Gini. Satu. Satu. Tidak benar. Dua. Ragu-ragu. Iya. Dua ragu-ragu. Tiga sangat benar. Sesuai dengan hati murah. Ada skornya kurangnya apa gitu. Kalau saya ternyata kegugiannya apa. Angka aja biar cepat. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. 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 Dari. Iya. Dari. Dari benar. Kadang-kadang. Dan sangat benar. Mulai dari nomor satu. Iya ulang ya. Satu. Saya senang berteman. Sudah. Kedua. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Yang ketiga. Saya suka mengobrol lewat telepon. Yang suka teleponan ya. Berjam-jam. Skornya itu bisa pijet. Yang suka pijet. Kenapa jadi? Skornya itu satu. Satu tiga lima. Satu tiga lima. Baru baca. Ulangi ulangi. Skornya satu, tiga, lima. Kalau tidak benar itu satu. Kalau tidak benar satu. Tiga. Kalau sangat benar lima. Itu saya panggil itu. Itu lima. Ulangi ya. Betul. Kita lagi tidak ada itu lima ya. Iya. Satu, tiga, lima. Nanti ada nomor saya selanjutnya. Iya. Sudah. Ulangi lagi ya. Maaf Bapak Ibu. Saya senang berteman. Satu, tiga, atau lima. Kemudian dua, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Satu, tiga, lima. Skornya itu. Kemudian saya suka mengobrol lewat telepon. Satu, tiga, lima. Tidak benar. Kadang-kadang. Dan ini. Kemudian saya suka bekerja dengan orang lain. Jadi ini dapat berkolaborasi ya. Saya suka bekerja dengan orang lain. Empat, saya suka bekerja dengan orang lain. Iya. Lima, saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Saya banyak menghabiskan waktu dengan orang lain. Banyak orang lain, saya juga dengan anak-anak ya. Apa yang menurutnya ya? Banyak orang lain. Enam, saya ingin orang-orang menyukai saya. Saya ingin orang-orang menyukai saya. Yang kelima ya. Yang keenam. Pak Leo sudah jelasin tentang kebajikan. Di sini ada nilai kebajikan hormat. Lanjut Pak Leo. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Di sini ada contohnya kelas satu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Maksudnya mungkin mengerjakan tugas ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dan di sini keyakinan kelas lima. Selalu berpikir positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan senantiasa membantu. Nah, di sini ada keyakinan kelas tujuh. Di sini ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Lanjut ya. Nah, di sini ada kegiatan. Di sini contohnya hormat yang ditebal. Datang tepat waktu. Sebelahnya positif atau negatif sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian di sini ada mengembalikan barang teman yang telah dipinjam. Sebaliknya tidak mengembalikan barang teman yang dipinjam. Itu contoh tentang keyakinan kelas. Ya, yang positifnya. Jadi sebelah sini positif, sebelah senanya kiri positif, kanannya negatif. Lanjut Pak Leo. Nah, ini tadi yang contoh icebreaking saya sudah praktekan kan ya. Sudah saya praktekan. Jadi, saya sudah menerapkan sendiri di kelas. Jadi, kadang tuh anak kalau udah jam 12, mereka itu udah ngantuk, udah lesu. Ayo icebreaking dulu. Kadang saya puterin dari Youtube yang panjang, pendek, panjang, pendek. Anak jadi ketawa semua. Jadi dia happy lagi gitu. Semangatnya muncul. Tidak bisa diputer. Bisa. Kalau nggak diputer. Ya, itu mungkin jaringannya. Bapak-Ibu sama saya mengikuti CGP, Alhamdulillah banyak banget yang saya dapatkan. Biasanya saya itu grogi banget ngomong di depan orang. Seperti, Alhamdulillah sekarang sudah mulai lancar. Biasanya kalau jadi pembina apel ya, upacara ya. Saya itu udah gini-gini. Di jalan itu sepanjang hari di moto dari semalam saya ngapalin di Youtube. Terus di jalan sambil pakai headset, dengerin rekaman saya. Pokoknya saya selalu koordinasi sama Puros. Puros, ini bener nggak buat saya? Contoh videonya di itu aja, Pak, Lek. Di C. Keluar dulu dari sini. Di E. Sebentar ya, Bapak-Ibu. Pak Jajuh boleh di cut dulu. Oh, nggak apa-apa. Lanjut aja. Lanjut aja. Di E. Di E kayaknya. Kejakinan kelas. Nah, nah, nanti gue kayaknya kelas. Nah, iya. Fiturin aja dari sini sampai akhir. Karena itu ada di LMS itu. Eh, ada di. Nggak apa-apa ya, nonton video dulu. Ini contoh saya lagi memberikan icebreaking di kelas. Ini jaman keberapa? Ini siang kayaknya, Pak. Anak-anak juga kan, baru juga kan. Jadi, mereka kayak antusias. Kok jadi seru, Bu? Gitu. Ini sama icebreaking-nya. Iya. Ini sama ya, kayak tadi ya. Saya terapin lagi ke sini. Ini kelas 12, Pak, D. Iya. Ini yang salah, sebenarnya bukan hukuman ya. Ini... Bocor ya, ada Pak Yudang, apa-apa. Tadi. Iya. Ini yang tadi salah ya. Sebenarnya bukan hukuman, kayak biar suasana hidup aja. Yang salah, saya bilang, ayo maju nyanyikan lagu wajib. Ini yang lain. Ini yang lain. Ya. Ini langsung kesepakatan kelas. Dari yang sebelumnya Pak Nah yang kedua Ini saya sudah menerapkan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu Seperti yang contoh tadi awal di kelas Saya sudah menerapkan sama kayak gini Jadi anak sendiri yang membuat kesepakat keyakinan kelasnya Nanti dibacakan masing-masing Jadi nanti ketika mereka melanggarnya Kita langsung ada proses restitusi Nanti ada Pak Yuda yang menjelaskan Ada identifikasi masalah Ada validasi masalah Kita kembalikan Gimana menurut Anda keyakinan kelasnya kemarin Gimana kesepakatan kelasnya Kalau kalian pakai sepatu putih Itu berarti kalian melanggar keyakinan kelas Kalau kalian Memakai kerudung Misalnya yang bukan warnanya Kalian melanggar keyakinan kelas Ini sama ya Kayak gini ya Prosesnya Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan Ya lanjutin Pak Yud Keyakinan kelas Di kelas masing-masing Nah biasanya Banyak yang pakai bahasa Ibu ya Di kelas itu Nah itu Kita masukkan ke dalam Keyakinan kelas Kita masukkan ke dalam Kita masukkan ke dalam Itu hasil semuanya Sudah Bagaimana Bapak Ibu Kurang lebih Keyakinan kelas seperti itu Kita lanjut ke Kebutuhan Ada lima dasar kebutuhan Ini ya Lima manusia ya Di bawah Terus Scroll ke bawah Nah ini Atas Page 15 ya Tanda yang ketiga Tanda yang ketiga Atas Paling atas Ini present Ya Ya Sebelum masuk ke Lima Dasar kebutuhan manusia Saya bercerita dulu ya Saya bercerita dulu ya Kemalian Pengalaman sebagai CGP Banyak banget yang saya dapatkan ya Dari mulai Setiap loka karya Kita diajarkan Seperti ini Untuk berkolaborasi Banyak banget Banyak banget permainan Pada dasarnya Anak itu butuh Bermain Jadi Kita harus Mengarahkan Anak itu Sesuai dengan Minat dan bakatnya Masing-masing ya Awalnya Saya itu Ada teori Taburasa Jadi Saya taunya dulu itu Ketika kita mau belajar Kosongin dulu Gelasnya Baru kita menerima Materi baru kan Saya kira itu Teorinya seperti itu Jadi ketika saya belajar Tentang ilmu baru Saya selalu Saya berpikir Saya harus mengkosongkan dulu Untuk mengisi yang baru Ternyata Di dalam merdeka belajar Di dalam Guru penggerak Itu tidak seperti itu Bapak Ibu Jadi Kita itu Diibaratkan Alasiswa itu kan Dulunya diibaratkan Objek ya Gitu Sekarang Jadi kita Jadi Fasilitator Kita mengarahkan Mengarahkan Anak itu Bukan kita Mengejas ya Suruh anak Seperti ini Seperti ini Gitu Nah Balik lagi Ke teori Taburasa Ternyata Kalau di teori Taburasa itu Bukan kosongkan Gelasnya Tetapi Anak itu Sudah memiliki Pengetahuannya sendiri Jadi guru itu Hanya memfasilitasi Hanya Mengarahkan Minat dan bakatnya Mereka Jadi Jangan selalu Menjadi objek Jangan selalu Kita yang mau Diturutin Maunya Anak-anak Kita praktek Ini ya Harus Sanggulnya Seperti ini Tapi ketika Mengikuti CGP Tidak seperti itu Jadi Saya balikin ke anak-anak Kalian mau praktek Herdu yang seperti apa Kalian cari Literasi sendiri Cari gambar Kalian yang mempraktekan Bukan maunya saya Bukan maunya guru Harus seperti ini semua Jadi siswa itu Dapat Bereksplor Sesuai dengan Keinginannya Minat dan bakatnya Seperti Gimana Tapi bagaimana Kan kita ada Ada kurikulum Yang harus dituntahkan Misalkan Ada satu materi Salah yang ke enam Ketujuh Saya ingin membuat Orang-orang bangga Dengan saya Saya ingin membuat Orang-orang bangga Dengan saya Yang ke lapan Apa yang teman-teman Saya pikir tentang saya Itu penting Apa yang Orang lain pikir Tentang saya Itu penting Sembilan Saya lebih suka Bekerja sama Daripada bekerja sendiri Jadi senangnya Berkolaborasi Sepuluh Saya Senang bertemu Orang-orang baru Saya senang bertemu Orang-orang baru Sebelas Banyak Sepuluh aja Ya udah Oke oke Tapi menghitungnya Sekornya Satu sampai sepuluh Berarti Coba dihitung Bapak-Ibu Sekornya dapat berapa Kalau skornya Sampai sepuluh Berarti Kasih sayang Dan rasa diterima Ini yang kurang Kemudian skor Sebelah sampai dua puluh Berarti kekuasaan Skor dua satu Sampai tiga puluh Kebebasan Ini Pertanyaannya ada Empat puluh Tadi baru sepuluh Ya Dibagi empat Jadi ingat tes kejiwaan Orang pikir saya lucu Saya suka Bernyanyi Dan Bermain Menurut saya Sekolah saya itu Ya terima kasih Bapak-Ibu Sekian yang saya bisa Dapat sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf ya Bapak-Ibu Pengalaman saya Sebagai CGP Semoga dapat Memotivasi kalian Dan sepuluh enggak Semuanya bisa daftar Semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut ke Pak Yuda Bahas restitusi Dan lima Kebutuhan Kontrol manusia ya Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu terlalu Eh Ini mic-nya Mic-nya Saba-saba Besti-besti Maaf ya Besok Sini Bapak-Ibu 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 Besok Bapak-Ibu Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Apa kabar Kan Eza Kan Eza Kan Eza Prestasi kok Baik Bapak-Ibu Terima kasih sekali Karena di waktu senggang ini Dari mulai pagi Sampai dengan siang Kita melakcanakan Kegiatan dan kewajiban kita di sekolah Dan Di waktu yang luang ini Bapak-Ibu sudah hadir Di tengah-tengah kita Sudah hadir Untuk menghadiri Sebuah IHT Ya ini adalah Pengimbahasan materi Modul 1.4 Tentang penerapan Budaya positif di sekolah Dari awal Materi yang pertama Sudah dijelaskan Oleh Bapak Leo Bagusaputra Terkait apa Bapak-Ibu Motivasi Disiplin Hukuman Kemudian Restitusi Terus penghargaan Dan yang kedua itu Disampaikan oleh Ibu Ayu Dwi Pus Pitasari Ayu Dwi Pus Pitasari Tentang apa Tentang Keyakinan kelas Terus Kebutuhan dasar manusia Dan Yang terakhir Ini saya akan memberikan materi Tentang Restitusi Dan segitiga restitusi Tapi disini Bapak-Ibu mohon Sanya sengaguruan Kata orang Sunda Mah Bukan Untuk menggurui Kita disini sharing Mungkin disini kita akan diskusi Berdiskusi Terkait dengan penanganan siswa Penanganan siswa Terkait dengan segitiga restitusi Tapi sebelum itu Bapak-Ibu Saya minta Bapak-Ibu Untuk Ice Breaking dulu ya Oke Mau berdiri atau duduk saja Oh berdiri Oke Oke Sekarang Bapak-Ibu Yang pertama Instruksinya harus jelas ya Bapak-Ibu harus didengarkan dengan baik Lakukan apa yang saya lakukan Oke Lakukan apa yang saya lakukan Oke Angkat tangannya Hehehe Kameramen calah itu Lakukan apa yang saya lakukan Oke Silahkan Pegang hidung Oke Pegang kepala Pegang pundak Pegang lutut Oke Baik Bapak-Ibu Yang kedua Berupanya masih konsentrasinya Masih hebat ini ya Bapak-Ibu Sip Yang kedua Lakukan Apa yang saya katakan Oke Lakukan Oke Angkat tangan Hehehe Oke Baik Angkat tangan Pegang pipi Hehehe Lakukan apa yang saya Hehehe Oke Itu Yang terakhir Ya Yang terakhir ya Goyang pinggul Goyang pinggul Goyang pinggul Ini Oke 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 Bapak-Ibu Terima kasih banyak Tepuk tangan untuk kita semua Baik Oke 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 Yang pertama Yang pertama Tadi Ibu Apa yang saya lakukan Oke Tahan Yang kedua Sudah terlambat Sangat Terima kasih Bapak-Ibu Selanjutnya adalah posisi Pembuat rasa bersalah Naren Salam Ibu Naren 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 Kamu kenapa terlambat lagi Nak Ya Tuhan Naren Kamu senang ya Bikin ibu susah ya Kalau kamu terlambat lagi Naren 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 Terus Sekarang Ibu harus tulis apa Ibu absen Ini kamu sudah sedih terlambat loh Ibu harus apa Coba Maaf bu Maaf Sari Ya sudah Lain kali Jangan dipikin pisa lagi ya Nare Ini tidak apa-apa lagi Kok begini terus Aduh Bisa Gurunya lebaik banget ya Baik yang kedua itu adalah pembuat rasa bersama Sekarang posisi sebagai seorang teman Naren! Pak! Pak! Wah, sebeceh-beceh apa ini nak? Halo! Selamat pagi ya sayang Eh, kamu gak harus menyalahkan ibu kamu Kamu bukan nyata-nyata yang paling kenceng Kok terlambat sih? Iya bu, saya ngelamat pagi tadi Jadi gak usah kenceng Tetep gak kenceng ya bu Ya sudah sana, nanti lain kali Lainnya lebih kenceng lagi ya Biar gak terlambat lagi Jadi gue senang ibu, jadi ibu bisa? Bisa bu Ya sudah sana masuk kolas, ibu bernasnya gak usah naksen kamu Kamu ini ada-ada saja Oke, yang tadi itu adalah posisi sebagai seorang teman ya Selanjutnya bapak ibu posisi pemantau atau pemonitor Atau monitor ya Nang! Aduh! 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 Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita halus di sekolah jam 7 Ibu Iya betul, sekarang sudah jam 7.20 Naren sudah tahu konsekensinya jika terlambat hadir Paham bu Saya harus tinggal kelas Pas jam istirahat Selama 20 menit Ya benar, konsekensinya demikian Jadi nanti jam 9.30 Pas istirahat Kamu harus tinggal di kelas Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya? Baik bu Nah tadi posisi sebagai pemonitor Yang terakhir adalah posisi sebagai seorang manajer ya bapak ibu Naren! Aduh! Naren! Aduh! Selamat pagi Naren Selamat pagi Naren Maaf bu Selamat pagi Naren Sekolah masuknya jam 7 Sekarang sudah jam 7.20 Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf bu Selamat pagi Naren Baiklah, menurut kamu Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hmm Menghargai diri sendiri Dan Orang lain mungkin ya bu Setuju Jadi apakah Naren meyakili prinsip saling konfirmasi tersebut? Iya bu Saya main sedihnya Apakah Naren bersedih yang berbaiki masalah terlambak tadi ini? Bersedih ya bu Bagaimana kamu akan berbaiki masalah terlambak tadi ini? Hmm Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alam saya bu Baik Kalau kalian lupa menyetel alam di rumah Ada orang yang kira-kira bisa baki mengingatkan tidak? Hmm Ada bu Kata saya KMA Ada lagi selain KMA? Selain KMA Ada Ibu saya Baik Jadi yang mengingatkan Naren adalah KMA dan ibu kamu ya Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah puluh sekolah Akan segera saya lakukan Baik Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunya Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi Tidak ada bu Baik Naren Terima kasih untuk berbeda sama kamu Sekarang kalau perlu kembali ke kakak dan ibu belajar Baik ibu terima kasih Baik bapak ibu Ada lima posisi kontrol Ya Yang pertama saat guru tersebut ngomong Naren Aduh Seperti itu Baik Yang pertama adalah sebagai penghukum Artinya penghukum itu saat bertemu langsung Langsung juga di respon oleh bapak dan ibu guru yang menemuinya Sudah kamu pusat Tidak ada hubungan Antara hukuman Stipulus respon Ya Stipulus respon Tidak ada hubungan Dari Dari Hukuman dan kesalahan Yang kedua itu lebih lembut Ya posisi Sebagai Apa Merasa bersalah Merasa bersalah itu biasanya Aduh Nang Si Raku Nang Bagaimana Sinko Ibu Dumbangin Nang Itu sering sekali Mungkin bapak dan ibu juga sering melakukan hal tersebut Ya Gue banget gitu loh ya Biasanya itu Nah yang ketiga yaitu Posisi sebagai seorang teman Sering Kalau pribadi bapak ibu itu Mungkin saya disini lebih menyikapi seperti Ibu Nur Eis Istiqomah itu Nah Biasanya sering banget gitu Melakukan sebagai seorang Coba deh kamu lihat Kamu apa gak kasihan sama aku Ya seperti itu Gak kasihan sama ibu kamu Ya Allah ibu kamu itu Ya bla 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 Seperti itu ya Dan yang Mungkin juga Bu Nika Bu Nika Terus Bu Sinta Yang sering sekali saya Temui saat menghadapi siswanya Mungkin melakukan hal yang sama Saya gak tau nih Kalau misalkan Pak Wanto seperti apa Panur Asim seperti apa Bu Ros Ya Bu Ros itu rada kenceng sebenernya Lini Ya seperti itu ya Aduh Seperti itu Nah oke Saya pengen tau dari ibu Rosy dulu sebelumnya Sebelumnya Bu Rosy yang tadi berapa Tiga ya Tiga Keempat yaitu sebagai Pemonitor atau Apa Pemantau Ya pengamat Ya biasanya itu ngituin aturan Aturannya kan gak boleh nak Kamu kenapa pakai yang itu Ya berbasis data Ya berbasis data Selanjutnya yaitu sebagai posisi sebagai seorang Manajer Biasanya dia itu menanyakan terlebih dahulu Kenapa terlambat Ya seperti itu Yang kedua Kamu tau kan peraturan ya Seperti apa Konsekvasinya bagaimana Nah itu yang akan kita bahas Oke ibu Lewat Nah Yang akan kita bahas yaitu adalah Restitusi Nyentil dulu ya Punya paleo Ya menurut Dayen Sesudahnya Ya Restitusi Adalah suatu proses Menciptakan Kondisi bagi murid Untuk memperbaiki kesalahan mereka Sehingga mereka bisa kembali Kepada kelompok mereka Dengan Kelompok mereka ya Dengan Karakter yang lebih kuat Biasanya Setelah kita Bapak dan ibu Pernah kan Mungkin mengalami hal semacam ini Misalkan contoh Di dalam kelas Kamu tau gak Kemarin Ya ada tawuran Ini bukan di kelas ini ya Ini bukan di kelas ini ya Tapi anaknya ada di kelas itu Nyindir-nyindir Langsung ada perbedaan Psikologis dari anak Emosional langsung Nyindir-nyindir Mungkin kadang bapak dan ibu itu Sering melakukan hal seperti itu Maka diet itu Tidak pernah akan kembali Ke kelompok mereka Dengan lebih baik Seperti itu Ini juga terjadi apabila Kita itu langsung Apabila memarahi anak itu Di depan Teman-temannya Merasa dirinya itu Paling bersalah gitu Seperti itu Jadi saat dia itu Melakukan kesalahan Terus disindir-sindir terus Terus diingkut-ingkut terus Yang terjadi bukan Bukan insat Malah akan melakukan hal yang lebih parah lagi Seperti itu Mungkin ini Nah restitusinya ini Adalah bertolak belakang Dari apa yang saya ceritakan Bapak ibu Dimana restitusi ini Membuat anak itu Merasa pede kembali Dan merasa dihargai Serta kembali lagi kepada Kelompok mereka Kelompok mereka dengan lebih kuat Seperti itu Bagaimana prosesnya Monggo silahkan Selanjutnya Nah Ada tiga proses bu Dari segitiga restitusi Yang pertama adalah Menstabilkan identitas Yang kedua Adalah Kita mau validasi tindakan yang salah Dan yang terakhir adalah Menanyakan keyakinan kelas Ya Next bu Kita lihat dulu Nah Ketika anda Ketika bapak dan ibu itu Pingin menstabilkan Misalkan Anak itu datang Dengan kesalahan apapun Sekecil apapun Dan segedi apapun Misalkan Yang pertama dilakukan adalah Mestabilkan identitas Dengan cara apa Dengan menanyakan Nah Anda tahu Atau misalkan Anakku tahu Dipanggil Oleh bapak atau ibu Ya Setelah itu Ya bu Misalkan pasti dia mengaku Dengan pertanyaan yang seperti itu Akan mengaku Oh iya bu Kenapa Saya tidak pakai Seragam Yang sesuai Baru setelah itu Kita tidak langsung menyalahkan dia Gak apa-apa kok Nah Disini setiap orang Pernah melakukan kesalahan Yang di bawah itu ya ibu Setiap orang itu Pernah melakukan kesalahan Begitu juga bapak Yang SMK itu Bukan kamu dulu Tapi bapak dulu Biasanya mengambil contoh itu Diri kita sendiri biasanya Itu mungkin lebih baik Karena Antara siswa dan murid Mungkin Mereka kan mencontoh kita Sebagai seorang guru Ya Betul atau salah Tapi ya memang Biasanya kalau misalkan Maaf ya bapak ibu Ada siswa yang rokok Ya bapak pun yang rokok Seperti itu Nah Kita balik disini Sehingga apa yang Mereka lakukan Itu ya memang pernah Kita lakukan Jadi guru gak perlu Jaim ya bapak ibu Ya kita Sampaikan saja Bahwa kita memang pernah melakukan Kesalahan seperti itu Tapi tidak Buka Buka dalemnya ya ibu ya Buka dalemnya Kulitnya saja gak apa-apa Setelah itu baru Kamu bukan satu-satunya orang Yang melakukan kesalahan Kesalahan Artinya Selain kamu Banyak temen-temenmu Juga melakukan kesalahan Jadi dia merasa Oh iya Gak apa-apalah Saya juga Bukan saya ini Seperti itu Membangkitkan bahwa Kita ini Bukan satu-satunya orang Yang melakukan kesalahan Pada dasarnya memang Kita kembalikan lagi Bahwa setiap manusia itu Pasti memiliki kesalahan Dan pasti Merasakan Pernah melakukan Sebuah maaf ya Tanda kutip disini dosa Itu kesalahan lah Nah selanjutnya yaitu Validasi Tindakan yang salah Nah disini kita bisa menanyakan Adakah Kamu Tentu punya alasan Motifnya apa sih nak? Melakukan hal tersebut Atau kamu punya masalah apa? Sampai kamu melakukan hal semacam itu Mungkin sebagai seorang temen Itu bisa lebih memelas Kamu seperti itu nak? Kamu tetap melakukan Ya seperti itu Sebenarnya Masalah kamu apa sih? Gitu ya Menanyakan Validasi tindakan yang salah itu Mengorek ya Atau mengorek Motif dari Dari Apa yang dia lakukan Selanjutnya Mungkin adakah cara yang lebih baik? Kamu kalau misalkan Tawuran Bisa enggak sih Dengan cara yang lain Seperti main bola Atau apa Nah itu Memvalidasi tindakan salah Kalau misalkan mereka memiliki Ya Bu Bisa Bu Atau misalkan Bisa enggak dengan Cara lain gitu Misalkan contohnya Kamu main bola Atau main apa gitu Nanti dia Bisa Enggak bisa Bu Saya enggak bisa main bola Nanti dia akan punya opsi yang lain juga Yang mereka Sukai gitu Semacam itu Enggak Bu Paling saya main game aja Main playstation Itu kan Kita arahkan ke Hal yang positif juga Walaupun Dalam tanda putih Video game ini Masih rancu ya Artinya Artinya Video game itu lebih baik Daripada tawuran Seperti itu Ya Dan yang terakhir yaitu Menanyakan keyakinan kelas Kita memberikan Pemahaman Bukan pemahaman Kita menanyakan kembali Kamu tahu kan Misalkan melakukan hal semacam itu Hukumannya seperti apa Atau itu adalah sebuah kesalahan Ya Kamu tahu kan peraturannya harus seperti apa Seperti apa Nanti ditanyakan Kamu kan Faham betul ya Tata tertib di SMK Negeri 1 Jati Bareng itu Memiliki Peraturan bahwa Kamu enggak boleh nak Pakai sepatu warna Putih Atau selain warna Hitam Karena itu bukan tata tertib kita Kita ingatkan kembali Dan untuk Masalah konsepensinya Ini dikembalikan lagi Kepada Keyakinan kelas Atau keyakinan Yang bapak dan ibu Sampaikan kepada Kepada siswa Kalau misalkan harus Kamu Misalkan pakai sepatu warna putih Oke dilepas saja Pakai sandal saja dulu Nah Ya Oke Atau misalkan Oke untuk kali ini Bapak kasih toleransi Boleh pakai Tapi Besok Harus pakai warna hitam Seperti itu Dan ini banyak Maaf Tanah kutip juga ya Kalau Kalau misalkan sudah Berkaitan dengan Pak beli duit Pak sepatu bodol Ini menjadi polemik juga sebenarnya Jadi kadang-kadang Dicoba dulu Dicari dulu Atau seperti itu Kalau misalkan melakukan hal yang sama Terus menerus Kita terus saja mimpi Jangan bosan-bosan ya Bapak ibu seperti itu Baik Mungkin Materinya sudah sampai sini Tapi saya punya contoh nih Satu lagi Silahkan Bu Ayu Ada contoh tentang Penanganan Melalui pelaksanaan Atau penerapan segitiga restitusi ya Yang dilakukan oleh teman sejawat Kita Yaitu Bapak Leo Ada 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 Ya skip saja Bu Di sebelah sini Maaf Yang luar Pak Ini Ya disini Ya 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 Yang pertama Restitusi Ini bisa dilewat ya Gak apa-apa Langsung ke kasusnya saja Ya Ini kasusnya apa Pak Leo kemarin Ini salah satu kasus Siswa Tidak Dibuti Kebiakan Ketarunan Oke Sampai selesai Oke Yang pertama ini Mestabilkan identitas terlebih dahulu ya Bapak Ibu Ketarunan 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 penguatannya itu kebutuhannya apa itu yang ini adalah dalam validasi ya, dimana kita menggaling motif menggaling motif dari anak tersebut melakukan apa seperti itu, nah ini juga berkaitan dengan materinya Bu Ayu kira-kira kebutuhan apa yang dia dia harapkan kebutuhan apa melakukan itu tentunya ada kasih sayang, kebutuhan dasar ya kasih sayang, merasa dihargai dan sebagainya itu bisa digali di validasi kesalahan ini yang terakhir nanti sikap kebajikan apa yang nantinya bisa kita terapkan disini bisa kita berikan solusi kepada anak tersebut di menanyakan keyakinan oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu bisa di-close langsung sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi bisa raise hand atau mungkin materi-materi sebelumnya kalau misalkan tidak ada Bapak Ibu nanti silakan mohon izin Bapak Ibu untuk mengisi presentasi bukan presentasi apa namanya refleksi ya buat kita semuanya coba bisa geser boleh Bapak Ibu melalui scan ini silakan di-scan ada scan nya atau misalkan itu saya kirim link saja ke grup oke baik oke 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 kemana emang apa bro wih apa abis ini udah selesai langsung bawa bersama oke assalamualaikum Pak Ali gimana kemarin pas IHT pendapatnya IHT aksi nyata penghibasan tentang kudaya positif nah kalau menurut saya berarti banyak kemajuan saya juga banyak tambahan pengetahuan selama ini belum saya dapatkan padahal tiap hari dilakukan iya ben mungkin dari saya apa kedepan lebih hati-hati lagi ketika menangani siswa yang berpasalah jangan sampai pakai perempuan pakai perasaan perempuan percetakan diambil hatinya seperti saya merasa tersentuh dan tidak mengulangi lagi Pak Leo boleh juga dia kondisinya wakak lagi PSN wakak Pak Ibu Ayu saya perhatikan semakin pandai bicara tidak tetap putus-putus berarti sumber ini literasi ya sumber literasi semakin banyak tidak masih tidak putus-putus itu yang saya amat kemudian Pak Ibu juga boleh ya dia juga apa kalau menangani siswa ada perubahan yang awalnya biasa bentak-bentak sekarang ada perubahan ya dan demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati